Lusinan Kaisar Dewa dari suku penjaga telah tiba di Gunung Roh Binatang. Misinya telah berubah. Tangkap Ling Xiaosiao dari Kuil Shenlong hidup-hidup. Abaikan yang lain. Bunuh siapa saja yang tidak patuh. Sesosok muncul dengan potret Ling Xiaosiao di tangannya. Ya, Lusinan Kaisar Dewa menerima perintah itu dengan hormat. Orang-orang dari Kuil Shenlong yang telah memasuki Gunung Roh Binatang semuanya adalah pembudidaya alam dewa. Mereka tidak mungkin berada di kedalaman Gunung Roh Binatang. Mereka seharusnya berada di pinggiran. Berpencar dan cari mereka. Informasikan kami segera jika Anda menemukannya. Kata pemimpin itu. Lusinan Kaisar Dewa bergegas ke Gunung Roh Binatang dan dengan cepat menyebar. Suku penjaga. Apa yang mereka lakukan di sini? Ye Jianying bingung saat melihat suku penjaga dalam perjalanan ke Gunung Roh Binatang dari Istana Suci Suanying. Suku penjaga sangat kaya sehingga mereka tidak tertarik dengan harta karun di Gunung Roh Binatang. Mereka pasti punya motif lain untuk mengirim puluhan Kaisar Dewa ke Gunung Roh Binatang. Saya ingin melihat apa yang sedang mereka lakukan. Ye Jianying mencibir dan menghilang dalam sekejap. Ye Jianying telah menduga bahwa suku penjaga ada di sini untuk Kuil Shenlong. Ada banyak kultifator yang memasuki Beast Spirit Mountain. Tidak ada yang peduli dengan orang-orang dari suku penjaga. Mereka semua sibuk mencari harta karun dan berburu binatang buas. Pemimpin Shen Feng, kami menemukan Ling Xiao Xiao di utara. Dia ditemani oleh tujuh orang. Dia baru saja membunuh seekor binatang buas. Tidak lama setelah memasuki Gunung Roh Binatang, seorang anggota suku penjaga menemukan Ling Xiao Xiao dan segera melapor kepada pemimpinnya. Mendapat kabar tersebut, sang pemimpin segera memerintahkan anggota suku lainnya untuk bergegas menghampiri. Binatang buas Kaisar Dewa Bintang Tujuh ini benar-benar kuat. Kami berenam masih terluka karenanya. Jika kami tidak dapat menemukan inti iblis, saya akan memanggang binatang ini dan memakannya. Liu Qing yang berkata dengan kejam sambil mengeluarkan belatinya untuk mengambil inti iblis. Setelah memasuki Gunung Roh Binatang selama setengah bulan, dengan bantuan manik ilahi yang menentang surga, kekuatan kita bisa dikatakan telah melonjak. Zhang Jun Lan sangat bersemangat. Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, berkultifasi dan mendapatkan pengalaman pada saat yang sama memang sangat membantu dalam kultifasi kita. Kakak Feng juga sering berkata bahwa bertarung adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Menurut kecepatan kita saat ini, itu menang. Tidak akan lama lagi kita bisa menyusul kakak Feng. Tak perlu dikatakan lagi, kita semua jenius. Ye Tianwei tersenyum bangga. Apa gunanya menjadi seorang jenius? Bisakah dia dibandingkan dengan Xiao Xiao? Hanya dalam waktu setengah bulan, dia benar-benar membangkitkan garis keturunan klan raksasa kuno dan sekarang menjadi Kaisar Dewa Bintang 6. Dia orang aneh. Jika Xiao Xiao tidak mengambil tindakan, dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk menghadapi binatang buas ini. Liu Qingyang berkata dengan marah. Liu Qingyang, wajah Ling Xiao Xiao menjadi dingin dan tatapannya yang mematikan menyapu Liu Qingyang. Dia sangat ketakutan sehingga dia terhuyung dan ingin lari menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, lusinan Kaisar yang saleh berkumpul dan mengepung kelompok tujuh Ling Xiao Xiao. Siapa kamu? Zhang Junlan mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Miao Qingqing berkata dengan sungguh-sungguh, mereka semua adalah Kaisar yang saleh. Mereka tidak ramah. Semuanya hati-hati. Ling Xiao Xiao memandangi lusinan Kaisar yang saleh dengan waspada. Menyerang. Shen Feng, yang merupakan pemimpinnya, memerintahkan dan segera menyerang Ling Xiao Xiao. Lusinan Kaisar yang saleh menyerang hampir pada waktu yang bersamaan. Jadi mereka ada di sini untuk Xiao Xiao. Tapi sayang sekali, jika mereka datang setengah bulan lebih awal, mungkin mereka bisa berhasil. Ye Jianying mencibir dalam kegelapan. Kultivasi Shen Feng telah mencapai alam Kaisar Dewa Bintang 6. Kecepatannya sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, tangannya berubah menjadi cakar dan langsung meraih Ling Xiao Xiao. Mencari kematian, Zhang Junlan berteriak dengan dingin. Kekuatan dahsyat Kaisar Dewa Bintang 4 meletus seketika. Kekuatan tempurnya melonjak pesat, dan dalam sekejap mata, dia melonjak ke level Kaisar Dewa Bintang 5. Huff, bagus. Saya sudah lama tidak membunuh siapapun. Liu Qingyang berteriak dengan marah. Kekuatan barbarnya diaktifkan, dan kekuatan tempurnya melonjak hingga ke level Kaisar Dewa Bintang 6. Kamu di sini untukku. Ling Xiao bertanya dengan dingin. Kekuatan garis keturunannya diaktifkan, dan angin astral yang menakutkan menyapu. Aura yang melonjak menggetarkan jiwa. Apa? 8. Kaisar Ilahi Bintang 8 Merasakan bahwa kekuatan tempur Ling Xiao Xiao telah melonjak pesat, Shen Feng menjadi sangat ketakutan. Pemimpin, mereka semua adalah Kaisar Yang Saleh. Tingkat budidaya mereka berada di atas kita. Salah satu Kaisar Yang Saleh berkata dengan Ngeri dan segera berhenti. Bukankah mereka Kaisar Yang Saleh? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka semua menjadi Kaisar Yang Saleh? Kaisar Saleh lainnya berkata dengan Ngeri. Bola matanya hampir rontok. Bagaimana misi untuk menangkap seseorang? Itu adalah misi untuk mengirim mereka menuju kematian. Intelijennya salah. Mundur dengan cepat. Shen Feng menyadari bahayanya dan memerintahkan mundur tanpa ragu-ragu. Tapi bisakah mereka pergi? Kamu berasal dari ras roh penjaga. Suara Ling Xiao Xiao yang dingin dan mematikan terdengar di telinga Shen Feng. Tidak baik. Ekspresi Shen Feng berubah drastis. Keringat dingin keluar, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Ledakan. Engah. Ling Xiao Xiao meninju dada Shen Feng. Kekuatan garis keturunan yang kejam secara langsung menghancurkan organ dalam Shen Feng. Segera setelah itu, setegup darah menyembur keluar. Shen Feng tewas di tempat. Pemimpin. Terlalu menakutkan. Dia membunuh pemimpinnya dengan satu pukulan. Berlari. Berlari. Lusinan Kaisar Yang Saleh sangat ketakutan. Mereka semua lari demi hidup mereka. Bisakah kamu melarikan diri? Zhang Junlan berkata dengan dingin. Kemudian, dengan lambayan tangannya, Beast Fire berubah menjadi banyak monster api dan bergegas keluar. Membunuh. Liu Qing yang berteriak dengan marah. Tubuhnya langsung berubah menjadi sambaran petir dan meledak. Miao Qing Qing, Yi Tian Xing, dan Ye Tian Wei bergerak satu demi satu. Aura mereka agresif dan mematikan. Aura yang keluar dari ketujuh orang itu membuat orang merasa seolah-olah sedang menghadapi ribuan tentara. Lusinan Kaisar Yang Saleh dari Ras Roh Penjaga melarikan diri ke segala arah. Astaga. Astaga. Ledakan. 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 Ling Xiao Xiao menggunakan keterampilan teleportasinya dan tanpa ampun membunuh anggota Ras Roh Penjaga. Serangannya sangat kejam. Ling Xiao Xiao sangat membenci Ras Roh Penjaga. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan langkah ini? Beast Fire milik Zhang Jun Lan sangat menakutkan. Mereka yang terjebak semuanya dibakar hidup-hidup. Liu Qing Yang dan Miao Qing Qing bergandengan tangan dan menggunakan keterampilan pedang pasangan abadi secara maksimal. Kemana pun mereka pergi, pedang mereka cepat dan akurat. Dalam waktu kurang dari satu menit, hanya ada beberapa Kaisar Yang Saleh yang tersisa. Hei, jangan lari. Saya belum membunuh siapapun. Biarkan aku membunuhmu. Bagaimana kalau saya hanya menggunakan satu tangan? Bagaimana dengan dua tangan? Dong Zhantian berteriak sambil mengejar. Zhantian, jangan biarkan dia kabur. Hentikan dia dan potong dia menjadi beberapa bagian. Kuliti dia hidup-hidup. Liu Qing Yang berteriak seolah ingin memakannya hidup-hidup. Saudara Liu, jangan bertengkar denganku. Saya memberinya cacat dua tangan. Teriak dong Zhantian. Aku akan memberimu cacat dua tangan dan satu kaki. Liu Qing Yang berteriak. Saya akan menggunakan dua tangan dan dua kaki. Teriak dong Zhantian, tidak mau mengaku kalah. Aku akan membiarkanmu menyerang. Saya berjanji tidak akan menghindar. Liu Qing Yang berteriak lagi. Kata-kata Liu Qing Yang dan Dong Zhantian hampir membuat takut orang-orang yang melarikan diri ke kondisi vegetatif. Qing Yang, Zhantian, berhenti mengejar. Ye Jianying muncul dan berkata dengan serius, anggota rasroh penjaga sedang mengejar Xiao Xiao. 2.152 Huff, suku penjaga spiritual benar-benar ceroboh. Mereka sebenarnya berani mengambil kekuatan garis keturunan Xiao Xiao. Mendengar bahwa Ye Jianying mengincar Ling Xiao Xiao, Liu Qing Yang dan yang lainnya dapat menebak motif suku penjaga spiritual. Kita seharusnya tidak membiarkan dia pergi. Ye Tianwei berkata dengan marah. Saya khawatir segalanya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ketika Lord Soul Destroyer muncul, tujuh kekuatan besar menghilang dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Apalagi ada Suezanshan. Setelah pertempuran itu, mereka tidak bisa pastikan kapan Shantong akan muncul. Mereka pasti tidak akan menjadikan Feng Wuchen musuh saat ini, kata Ye Jianying dengan serius. Lalu kenapa mereka masih berani menyerang? Ye Tianwei bertanya dengan bingung. Zhang Junlan mengerutkan kening dan berkata, Saya pikir mereka ingin memanfaatkan fakta bahwa semua kekuatan besar sedang mengasingkan diri dan mengetahui bahwa kita berada di gunung roh binatang, jadi mereka ingin mengambil kesempatan untuk mengambil kekuatan garis keturunan Xiao Xiao. Entah mereka telah maju ke alam transformasi ilahi atau mereka telah menemukan pendukung yang kuat. Tapi sekarang, kita tidak tahu. Saya melepaskannya karena saya ingin tahu apa yang terjadi, kata Ye Jianying. Pendukung yang kuat. Apakah ada orang yang lebih kuat di tujuh dunia dewa? Xuan Yu, monster tua itu, tidak bisa membantu mereka, bukan? Zusa dan yang lainnya terluka parah. Itu bahkan lebih mustahil lagi. Liu Qingyang tidak percaya bahwa ada pendukung yang kuat. Saya juga tidak tahu. Ye Jianying menggelengkan kepalanya dan berkata, Beritahu yang lain untuk pergi ke gua yang saya sebutkan. Selama periode pelatihan ini, kinerja Anda sangat bagus. Pelatihan hidup dan mati sangat membantu untuk kultivasi Anda. Dengan bantuan luar angkasa cincin dan mutiara penentang surga, ini adalah kunci untuk menerobos alam dewa kaisar. Setelah mengatakan ini, Ye Jianying menghilang dalam sekejap. Dia berencana untuk diam-diam mengikuti suku penjaga spiritual dan melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Cepat beritahu yang lain. Kita juga harus menerobos ke alam dewa kaisar. Masih ada binatang dewa kaisar di dalam gua. Ini adalah pertarungan hidup dan mati kita yang paling menakutkan, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Meskipun Ling Xiao Xiao dan yang lainnya baru berlatih di Gunung Roh Binatang selama setengah bulan, hampir setiap hari adalah momen hidup dan mati. Ye Jianying secara khusus menarik binatang buas yang kuat dan membiarkan mereka bertarung sampai mati. Setelah setiap momen hidup dan mati, dia akan segera memasuki space ring untuk mengolah dan bekerja sama dengan Heaven Defying di Fine Bed. Karena itu, dalam waktu kurang dari setengah bulan, budidaya Ling Xiao Xiao dan yang lainnya melonjak dan mereka semua melangkah ke alam kaisar ilahi. Beberapa hari penderitaan hidup dan mati ini adalah persiapan bagi mereka untuk menerobos ke alam kaisar dewa. Di sisi lain, Ye Jianying diam-diam mengikuti perlombaan Spirit Guard ke perlombaan Spirit Guard. Melapor kepada Patriark, informasinya salah. Orang-orang di Kuil Naga bukanlah dewa raja, mereka telah melangkah ke alam kaisar yang saleh. Ling Xiao Xiao itu adalah alam kaisar dewa bintang delapan. Orang-orang kita semua sudah mati. Saya satu-satunya yang kembali hidup. Mereka juga tahu bahwa kita berasal dari klan roh penjaga. Dia tidak akan pernah melupakan adegan Liu Qingyang dan Dong Santian berjuang untuk membunuhnya selama sisa hidupnya. Alam kaisar ilahi, para petinggi tercengang. Kehebatan pertempuran kaisar ilahi bintang delapan. Bukankah bocah nakal Baisuan itu mengatakan bahwa mereka semua adalah tuan dewa? Sudah berapa lama, bahkan dengan cincin luar angkasa dan mutiara ilahi penentang surga, mustahil untuk berkembang secepat itu. Seorang tetua mengerutkan kening karena tidak percaya. Jika tuan dewa tidak bisa melakukannya, kirimkan kaisar dewa untuk menangkap Ling Xiao Xiao dalam waktu tiga hari. Jika tuan itu tidak senang, apalagi aku, seluruh ras penjaga roh akan lenyap. Bai Yunqi berkata dengan dingin. Ada rasa takut yang kuat dalam kata-katanya. Bai Yunqi tidak peduli dengan budidaya Ling Xiao Xiao. Dia hanya ingin menangkap Ling Xiao Xiao secepat mungkin. Jika dia tidak bisa menangkapnya, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Bai Yunqi. Patriark, hanya seorang kaisar dewa, biarkan aku pergi. Aku pasti akan membawa Ling Xiao Xiao kembali tanpa diketahui siapapun. Seorang kaisar dewa berinisiatif meminta izin. Pergi dan cepat kembali, kata Bai Yunqi. Saat pembangkit tenaga listrik kaisar dewa pergi, Bai Yunqi melanjutkan, karena kamu telah mengikuti kami ke perlombaan penjaga roh, bukankah kamu harus menunjukkan dirimu. Perlombaan Spirit Guard masih memiliki cara dalam memperlakukan tamu. Saya tahu saya tidak bisa menyembunyikannya dari Anda. Yang mengejutkan saya adalah Patriark Bai telah mencapai alam transformasi suci. Ye Jianying muncul di aula dalam sekejap. Jadi yang mulia Jianying lah yang mengejutkan tujuh alam dewa. Tetua Agung tersenyum tipis. Dia tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. Para petinggi tidak terkejut dengan penampilan Ye Jianying. Ini karena mereka semua dapat menebat bahwa jika seseorang dapat kembali hidup-hidup, pasti ada seseorang yang mengikuti mereka. Ye Jianying, kamu cukup berani. Kamu bahkan berani menerobos ke dalam perlombaan Spirit Guard. Apakah kamu tidak takut mati? Overgod bintang satu belaka tidak berarti apa-apa bagi ras Spirit Guard, kata Bai Yunqi Dingin. Dia melirik Ye Jianying dengan jijik. Ye Jianying mengangkat bahu dan berkata dengan santai, jika itu terjadi di masa lalu, aku bahkan akan takut pada organisasi pembunuh dewa, apalagi ras penjaga roh. Oh, maksudmu kamu tidak takut dengan ras Spirit Guard? Kata Overgod bintang lima dengan dingin. Aura menakutkannya mengunci Ye Jianying. Haha, Bai Yunqi tidak bisa menahan tawa. Pemimpin klan Bai sepertinya sangat senang. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membaginya denganku. Ye Jianying berkata sambil tersenyum. Dia tidak takut sama sekali. Siapakah Tuhan yang disebutkan Bai Yunqi? Saya tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa membuat Bai Yunqi begitu waspada. Ye Jianying diam-diam penasaran. Namun, dia yakin Spirit Guard Rache didukung oleh seorang ahli. Bagikan itu denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Apakah kamu tahu itu? Bai Yunqi berkata dengan nada menghina. Kalau tidak mau berbagi, lupakan saja. Kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Ye Jianying mengangkat bahu dan berbalik untuk pergi. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Bai Yunqi berkata dengan dingin. Ye Jianying, kamu ingin pergi ke Beast Spirit Mountain, kan? Apakah kamu takut Ling Xiao Xiao akan ditangkap? Seorang penatua bertanya sambil tersenyum dingin. Dia memandang Ye Jianying seolah dia idiot. Karena sampah kaisar Dewa Bintang Tiga itu, Ye Jianying tampak menghina. Ye Jianying, kamu tidak mungkin berpikir bahwa kamu bisa pergi hidup-hidup setelah menerobos ke dalam perlombaan Spirit Guard, kan? Tahukah Anda apa artinya menjadi anak domba di mulut harimau? Bai Yunqi memandang Ye Jianying seolah dia idiot. Baiklah, jangan menakutiku. Jangan menunjukkan betapa kuatnya ras penjaga roh di hadapanku. Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Ye Jianying membalas dan meninggalkan ola tanpa menoleh ke belakang. Dari mana Ye Jianying berani mengatakan hal seperti itu? Apakah dia sudah gila? Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah perlombaan Spirit Guard? Ye Jianying, kamu pasti memakan isi perut macan tutul. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di depanku. Aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Bai Yunqi menyipitkan matanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun berperilaku kejam dalam perlombaan Spirit Guard. Kalau begitu coba bunuh aku. Ye Jianying keluar dari ola. Membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Dewa Guru Bintang Tiga berteriak dengan dingin dan segera menyerang Ye Jianying dengan ganas. Teknik suci. Pedang samsara tanpa bayangan. Ye Jianying berteriak. Pedang samsara tanpa bayangan. Bai Yunqi dan ketiga sesepuh terkejut. 2.153 Apa? Murid dari Dewa Bintang Tiga yang menyerang menyusut. Dia sudah bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dan menindas yang membuatnya takut. Ye Jianying, beraninya kamu. Bai Yunqi meraung marah, niat membunuhnya melonjak. Ledakan. Saat Bai Yunsan selesai berbicara, Dewa Bintang Tiga meledak, daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Para overgod di aula semuanya terkejut. Wajah mereka menjadi pucat saat keringat dingin mengucur di punggung mereka. Teknik sein macam apa itu? Mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Saat mereka merasakan tekanan yang kuat, Dewa Bintang Tiga meledak. Overgod Bintang Satu telah membunuh Overgod Bintang Tiga. Ye Jianying berani membunuh penjaga roh tepat di depan Bai Yunqi dan eselon atas dari suku penjaga roh. Sungguh berani. Sombong sekali. Kamu masih ingin membunuhku. Tawa dingin Ye Jianying datang dari luar aula. Beraninya kamu. Bai Yunqi sangat marah. Wajahnya galak, tapi dia benar-benar tidak berani membunuh Ye Jianying saat ini. Jangan khawatir, aku tidak akan menghentikan Dewa Bintang Tiga sampah itu. Aku tidak akan repot-repot menyerang sampah seperti itu. Suara Ye Jianying terdengar lagi. Patriark, kenapa kamu tidak membunuhnya? Apakah kamu akan membiarkan dia pergi begitu saja? Salah satu Overgod bertanya dengan bingung. Bai Yunqi berkata dengan murung, pikirkan siapa tuannya? Kaisar Mistik Ungu. Para Overgod di aula semuanya terkejut. Pedang Samsara tanpa bayangan adalah teknik suci yang diciptakan oleh Kaisar Mistik Ungu. Kekuatannya sangat mengerikan. Aku tidak menyangka Ye Jianying sudah menguasainya. Ye Jianying menggunakannya hanya untuk mengingatkan kita, kata Tetua Agung dengan sungguh-sungguh. Patriark, bukankah Kaisar Mistik Ungu sudah mati? Salah satu dari mereka bertanya dengan bingung. Namun, wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Jika jiwanya bisa menghilang selama 300 tahun, bagaimana dengan Kaisar Mistik Ungu? Bai Yunqi berkata dengan muram. Patriark, tidak perlu marah. Kita mendapat bantuan dari para suci. Jangankan satu Kaisar Mistik Ungu, bahkan jika dia berjumlah 10 atau 100, kita tidak akan takut. Jika dia masih hidup, dia akan tetap hidup. Paling-paling dia adalah seorang suci. Dia mungkin bukan tandingan Sang Patriark, kata Tetua Kedua dengan tenang. Bai Yunqi mengangguk sedikit, bibirnya membentuk senyuman dingin. Setelah meninggalkan suku penjaga spiritual, Ye Jianying segera bergegas ke Istana Bayangan Mistik dan meminta mereka mengirim seseorang Kaola Dewanaga. Ye Jianying memasuki Beast Spirit Mountain sekali lagi. Dia tidak takut Kaisar Dewa Bintang Tiga akan menjadi ancaman bagi Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, karena ahli Kaisar Dewa Bintang Tiga itu tidak dapat menemukan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sama sekali. Ye Jianying hanya khawatir sesuatu akan terjadi. Bagaimanapun, tunangan Feng Wuchen dan saudara laki-lakinya, yang telah menjalani hidup dan mati bersama, ada di dalam. Ye Jianying telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Waktu berlalu hari demi hari, pembangkit tenaga Kaisar Dewa dari Ras Penjaga Spiritual tidak dapat menemukan jejak Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Seolah-olah mereka telah lenyap dari muka bumi. Pada akhirnya, mereka pergi tanpa daya. Sementara itu, untuk merebut kekuatan kuno, Istana Iblis Neterward telah mengirim orang ke Kuil Dewa Naga. Informasi tentang api ilahi, siapa yang kamu coba bodohi? Apakah menurutmu orang-orang di Kuil Naga semuanya idiot? Jika Anda memiliki informasi tentang api ilahi, maukah Anda memberitahu kami? Bukankah kamu sudah lama merebutnya? Xing Feng berteriak dengan marah. Jika bukan karena tingkat kultifasinya yang rendah, dia pasti sudah membunuh orang-orang di Istana Iblis Neterward sejak lama. Senior, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Tolong sampaikan pesan ini kepada Lord Feng. Jika dia tahu, dia pasti akan pergi ke Istana Iblis Neterward. Kata ahli Istana Iblis Neterward dengan hormat. Kuil Dewa Naga tidak menyambutmu. Pergilah. Long Zantian berkata dengan muram. Saya sudah membawa beritanya. Jika Anda tidak percaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Selamat tinggal. Pakar Istana Iblis Neterward mengatakan ini dan berbalik untuk meninggalkan Ola. Dia tertawa dingin di dalam hatinya. Apakah hantu Neterward mengirimu? Suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Ya, Tuan Feng. Orang itu tertegun sejenak, lalu langsung menjawab dengan hormat. Aku tahu. Kamu bisa kembali. Feng Wuchen perlahan memasuki Ola. Lama-lama, ini tidak bisa dipercaya. Ini pasti jebakan. Long Tianzhou yakin seratus persen. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ayah Long, jangan khawatir. Istana Iblis Dunia Bawah sudah tunduk padaku. Jika ada pengkhianatan, Istana Iblis Dunia Bawah tidak perlu ada. Apa? Dikirim, Long Tianzhou dan yang lainnya terkejut. Mereka memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Chen Er, apa yang kamu katakan itu benar? Istana Iblis Neterward diserahkan padamu. Feng Zheng Kiong bertanya dengan kaget. En, ayah, jangan khawatir. Dengan Tiantu menemaniku, aku tidak akan sebodoh itu. Kalian terus berkultivasi. Jangan sia-siakan energi susunan reinkarnasi. Suanyu, benda tua itu, masih belum menyadarinya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kemudian, tanpa memberi kesempatan pada Feng Zheng Kiong dan yang lainnya untuk memujuknya, dia menghilang dalam sekejap. Macan tutul liar, gorilla, harimau pemakan surga, aku punya binatang buas kuno untukmu. Menerobos alam kaisar dewa tidak akan menjadi masalah. Suara Feng Wuchen terdengar dari kehampaan. Binatang buas kuno. Macan tutul liar, kera iblis bermata tiga, dan harimau pemakan surga pada awalnya tercengang. Kemudian, mereka bergegas keluar istana. Di alun-alun, seekor binatang buas kuno yang besar dan lemah tergeletak di tanah. Feng Wuchen sudah sepenuhnya menyerah. Chaos Blood Demon baru saja dilepaskan dari segelnya. Kekuatan ilahi caotiknya telah disedot hingga kering oleh Feng Wuchen. Pada saat ini, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Feng Wuchen, aku tidak akan melepaskanmu. Chaos Blood Demon meraung lemah. Huff, setidaknya bocah nakal itu punya hati nurani. Dia masih mengingat kita, kata kera iblis bermata tiga dengan wajah cemberut. Namun, dia masih sangat bersemangat. Aura kekuatan ilahi caotik. Binatang buas kuno ini memiliki latar belakang yang kuat. Macan tutul liar terkejut. Bagaimanapun, ia memiliki kekuatan ilahi caotik. Huff, karena kamu tahu aku punya latar belakang yang kuat, kenapa kamu tidak berlutut di hadapanku? Chaos Blood Demon meraung lemah. Kamu pikir kamu siapa? Kera iblis bermata tiga memarahi dengan marah dan menamparkan telapak tangannya yang besar ke bawah. Ketiga binatang buas purba itu segera mengambil tindakan. Mereka dengan gila-gilaan melahap esensi darah Chaos Blood Demon. Inti iblis yang mengandung energi menakutkan juga jatuh ke tangan mereka. Hanya masalah waktu sebelum budidaya mereka meningkat pesat. Huff, aku punya firasat buruk. Aku khawatir Long Er akan dirugikan. Di aula utama, Long Tian Chou mengerutkan kening. Dia merasa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Dia masih khawatir. Long Tian Chou telah mendominasi alam surga selama bertahun-tahun. Dia terlalu familiar dengan perasaan ini. Jangan khawatir, Long. Bagaimana kami bisa khawatir? Selain itu, Tian Tu diam-diam membantu kami. Anda tidak perlu khawatir. Ibu naga tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia sangat mempercayai Feng Wuchen. Apa yang Feng Wuchen tidak ketahui adalah Istana Iblis Neter telah mengkhianatinya karena kemunculan Luo Tianran. Pergi ke Istana Iblis Neter kali ini seperti berjalan ke sarang harimau. Tuanku, tidak ada jejak santong di dunia Neter. Saya juga tidak bisa merasakan auranya. Neter Gos melaporkan dengan hormat sambil berlutut. Tidak ada jejak santong di dunia dewa utama. Mu Xuanshan berlutut dengan hormat. Tuanku, seolah-olah santong telah menghilang dari tujuh dunia dewa. Saya tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Tong Tian berkata dengan hormat. Luangkan waktumu untuk menemukannya. Tidak perlu terburu-buru. Lakukan apapun yang kamu mau. Cepat atau lambat dia akan muncul. Luo Tianran tidak mengambil hati. Dia bahkan tidak melihat ke arah Mu Xuanshan dan yang lainnya. Sebaliknya, dia malah menikmati keindahan dalam pelukannya. 2154 Istana Iblis Neter, Istana Iblis Neter Feng Wuchen tiba di Istana Iblis Neter di bawah pimpinan Tiantu. Itu adalah ruang formasi yang kuat. Apakah ini Istana Iblis Neter? Feng Wuchen bertanya secara telepati. Istana Iblis Neter ada di ruang formasi, kata Tiantu dengan hormat. Pada saat ini, pusaran air muncul di depan Feng Wuchen. Kemudian, seseorang muncul dari udara. Selamat datang, Tuan Feng. Saya Komandan Agung Istana Iblis Neter. Tolong, orang yang datang adalah Panglima Besar Istana Iblis Neter, Wan Kianshan. Dia adalah Raja Agung Bintang 6. Dia tampak penuh hormat, tetapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Meski sulit dideteksi, Feng Wuchen tetap menangkapnya. Feng Wuchen tidak keberatan. Dia menganggup dan memasuki pusaran air tanpa ragu-ragu. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, pemandangan di depannya benar-benar berbeda. Rasanya seperti surga yang terisolasi dari dunia. Istana mega itu dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Itu penuh dengan energi roh. Itu jelas merupakan tanah suci untuk bercocok tanam. Namun, ini bukanlah apa-apa di mata Feng Wuchen. Pada saat ini, Neter Ghost dan Neter Devil Palace sedang menyambut Feng Wuchen. Pengudusan. Feng Wuchen terkejut saat melihat hantu Neter telah memasuki alam pengudusan. Tuan, saya merasa ada sesuatu yang salah. Mereka tidak memandang Anda dengan hormat. Mereka memandang Anda dengan jijik, kata Long Senjian. Ketika Feng Wuchen masuk, dia melihat rasa jijik di mata kebanyakan orang. Hal ini mengingatkan Feng Wuchen pada pepatah. Seekor domba masuk ke mulut harimau. Apakah ini kepercayaan dari Neter Ghost setelah memasuki alam pengudusan? Tuan Feng, kita bertemu lagi. Neter Ghost adalah orang pertama yang berbicara. Dia tidak lagi bersikap hormat. Sebaliknya, dia sombong. Berita tentang api ilahi itu palsu, kan? Wajah Feng Wuchen tanpa ekspresi saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, menggunakan berita tentang api ilahi untuk memikatku ke sini, apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa Istana Iblis Neter telah mengkhianati kita? Semua orang di Istana Iblis Neterward, bahkan para murid dengan kultifasi terendah, memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Bukankah sudah jelas? Apakah kamu buta? Banyak orang diam-diam mengejek Feng Wuchen karena pemarah. Tidakkah dia tahu kalau dia sudah memasuki sarang harimau? Dia benar-benar bodoh. Tuan Feng, kapan Istana Iblis Neterward akan tunduk padamu? Mengapa kita belum pernah mendengarnya? Apakah kamu tidak menggunakan kata-katamu di tempat yang salah? Junior bodoh, kamu pikir kamu bisa membuat Istana Iblis Neterward tunduk padamu? Kembalilah dan berkultifasi selama beberapa ratus tahun lagi. Tuan Feng, oh Tuan Feng, saya tidak menyangka Anda sebodoh itu. Murid Istana Iblis Neterward mengejek Feng Wuchen tanpa menahan diri. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Sekarang Istana Iblis Dunia Bawah memiliki Luo Tianran yang mendukung mereka. Mereka tidak akan takut bahkan jika Santong dan Mi Hun datang, apalagi Feng Wuchen. Begitu mereka menyerang, Netergos dapat memanggil Luo Tianran kapan saja. Para ahli dunia suci dapat dengan mudah membunuh Santong dan Mi Hun hanya dengan lambayan tangan. Feng Wuchen tidak peduli dengan murid Istana Iblis Neterward. Netergos, sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Kamu belum melupakan apa yang aku katakan sebelumnya, kan? Feng Wuchen masih tanpa ekspresi, tapi suaranya dingin. Aku sudah memasuki alam transformasi suci. Aku bahkan tidak peduli dengan patua susah itu. Aku tidak takut pada Mi Hun atau Qian Hun. Apa menurutmu Suezan bisa menakuti patua Suezan? Kata hantu Neter dengan arogan. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Inikah alasanmu mengkhianatiku? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kamu bisa berpikir seperti itu. Hantu Neter mencibir. Dia tidak menyebutkan bahwa dia mendapat dukungan Luo Tianran. Netergos berencana memancing Santong keluar dan membiarkan Luo Tianran mengambil tindakan. Dia ingin melihat ekspresi Feng Wuchen ketika saatnya tiba. Saat dia selesai berbicara, Netergos melambaikan tangannya dan ruang di sekitar arai disegel oleh penghalang energi hijau. Bisa dibayangkan betapa kuatnya penghalang yang diciptakan oleh ahli alam transformasi suci. Penghalang yang sangat kuat. Tingkat budidaya monster tua ini mungkin tidak berada di bawah Tian Tu. Bahkan jika dia menerobos ke alam menjadi orang suci, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Apa yang terjadi? Feng Wuchen sangat bingung. Tuan Feng, kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan dewa luar angkasa, kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku. Hantu Neter mencibir. Dia sangat senang dan bersemangat. Karena kekuatannya yang luar biasa. Tahukah kamu mengapa para ahli di dunia dewa luar angkasa takut padaku? Itu karena bahkan energi ilahi ruang waktu tidak dapat melakukan apapun terhadap penghalangku. Setiap kali kita berperang dengan dunia ilahi ruang waktu, yang paling banyak membunuh adalah aku, kata Hantu Neterward dengan bangga. Hantu Neter percaya bahwa Feng Wuchen sangat ketakutan. Tuan Feng, apakah Anda ingin mengakhirinya sendiri atau Anda ingin saya membantu Anda? Hantu Neter mencibir. Seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir Feng Wuchen. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak menghargainya. Feng Wuchen tidak memiliki kesan yang baik tentang istana Hantu Neter. Jika mereka tidak menyerah, Feng Wuchen tidak akan membiarkan mereka pergi. Tuan Feng, sebelum kamu mati, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Apalagi Suezan dan Mihun, bahkan jika Santong datang, dia akan mati hari ini. Kuharap Santong akan menunjukkan dirinya. Netergos mencibir dengan percaya diri. Selama Santong muncul, Netergos akan segera memanggil Luo Tianran. Oh, apa kamu yakin? Feng Wuchen tersenyum jahat. Lord Netergos, biarkan aku menangani sampah ini. Dia tidak berhak mati di tanganmu. Dewa Tertinggi Bintang 2 melangkah maju dan berkata dengan hormat. Netergos adalah ahli Sein Transformation. Feng Wuchen tidak berhak mati di tangannya. Membunuh Feng Wuchen secara pribadi hanya akan mengotori tangannya. Ledakan. Pakar Dewa Tertinggi Bintang 2 tiba-tiba melonjak ke langit. Energi mengerikan terkondensasi di telapak tangannya. Auranya sangat agung saat dia dengan kejam membenturkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Langkah pertamanya sangat kejam. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang pembunuh yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Ledakan. Kecepatan Dewa Tertinggi Bintang 2 sangat mengejutkan. Dia lebih cepat dari kecepatan suara dan tiba di depan Feng Wuchen dalam sekejap. Namun, sebelum telapak tangannya mengenai Feng Wuchen, tiba-tiba terjadi ledakan. Dewa Tertinggi Bintang 2 berubah menjadi awan kabut darah dan jiwanya tersebar. Dia membunuh Dewa Tertinggi Bintang 2 dengan satu pukulan. Istana Iblis Neter terdiam sejenak. Tak seorang pun, termasuk Netergos, yang percaya bahwa Feng Wuchen dapat membunuh Dewa Tertinggi Bintang 2 dengan satu pukulan. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Feng Wuchen, dia hanya berada di alam Dewa Kaisar. Bagaimana mungkin Dewa Kaisar bisa membunuh Dewa Tertinggi? Lelucon yang luar biasa, bahkan Dewa Agung Bintang 9 pun bagaikan seekor semut di hadapan Dewa Tertinggi. Seperti yang diharapkan dari Tuan Feng, saya telah meremehkan Anda. Tampaknya Anda telah melangkah ke alam Dewa Tertinggi. Kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan sungguh mengejutkan. Hantu Neter mencibir. Hantu Neter tidak akan takut bahkan jika Feng Wuchen membunuh Dewa Tertinggi, apalagi Dewa Tertinggi. Netergos, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku mungkin akan membiarkanmu mati dengan cepat, kata Feng Wuchen dingin. 2155 Berlutut dan memohon ampun. Mati dengan cepat. Apakah Feng Wuchen sudah gila? Mungkinkah Feng Wuchen tidak tahu dengan siapa dia berbicara? Netergos semakin mencibir. Dia berkata dengan nada meremehkan, Tuan Feng, aku bukan seorang alkemis. Bahkan jika kamu mempunyai trik itu, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku bahkan tidak takut dengan mata tunggal era kuno. Kamu dapat memintanya untuk mencobanya. Dari mana orang tua ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Dia jelas bukan tandingan santong. Feng Wuchen penasaran. Bahkan sepuluh hantu Neter bukanlah tandingan santong, Apalagi satu. Tapi Netergos sangat tidak kenal takut dan penuh percaya diri. Apa maksudnya? Hanya ada satu jawaban, ada seseorang yang lebih kuat. Apakah seseorang benar-benar datang dari dunia suci? Feng Wuchen berpikir, semakin dia memikirkannya, Semakin dia merasa hal itu mungkin. Lagipula, selain orang-orang dari dunia suci, Tidak ada yang bisa mengalahkan santong. Hanya seseorang dari dunia suci yang bisa membuat Netergos begitu percaya diri Dan mengkhianatinya tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Menarik. Meski sudah menebaknya, Mata Feng Wuchen masih setenang air. Tidak ada tanda-tanda ketakutan. Sungguh menarik sekali. Bahkan aku tidak menyangka kalau benda yang kamu andalkan itu Sama sekali tidak berguna di hadapanku. Netergos terus mencibir. Belum tentu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Oh, apakah begitu? Saya melihat ke depan untuk itu. Hantu Neter sedikit terkejut, Tapi wajahnya penuh ejekan. Bang. Sambil berpikir, Api jiwa pembersih dunia menyala di telapak tangan Feng Wuchen. Aura yang sangat menakutkan dan menindas tersapu. Api jiwa pembersih dunia. Api ilahi kedua. Saya mendengar bahwa Feng Wuchen memiliki dua api ilahi. Saat api jiwa pembersih dunia muncul, Semua orang dari istana iblis Neter terkejut. Tuan Feng, Kamu tidak mungkin berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya dengan api ilahi, kan? Sejujurnya, api ilahi bukanlah ancaman bagi saya, Kata hantu Neter dengan nada menghina. Ketika hantu Neter melihat api jiwa aneh pemurnian duniawi, Dia menyadari betapa bodohnya Feng Wuchen. Netergos bahkan tidak peduli dengan api ilahi nomor satu, Apalagi api ilahi nomor dua. Feng Wuchen, Oh Feng Wuchen, Aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Apa kamu tidak tahu keberadaan seperti apa yang kamu hadapi? Netergos menggelengkan kepalanya dengan jijik. Di ruang formasiku, Menurutmu siapa yang bisa menyelamatkanmu? Di depanku, Kamu hanyalah seekor semut, Kata hantu Neter dengan nada menghina. Seorang ahli Sein Transformation adalah eksistensi yang Anda, Feng Wuchen, Tidak mampu untuk menyinggungnya. Netergos, Tahukah kamu apa itu api jiwa pembersih dunia? Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi. Hantu Neter tercengang. Semua orang dari istana iblis Neter saling memandang. Mereka tidak memiliki api jiwa aneh pemurnian duniawi, Jadi tentu saja mereka tidak tahu apa itu. Tidak peduli seberapa kuat api ilahi itu, Itu bukanlah apa-apa di hadapan ahli Transformasi Suci, Kata Netergos dengan percaya diri. Kamu melihat api jiwa aneh pemurnian duniawi dalam pertempuran saat itu, kan? Feng Wuchen bertanya. Hantu Neter mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Wuchen, Tetapi Netergos merasa itu tidak sederhana. Terus, Hantu Neter memandang Feng Wuchen dengan bingung. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit terangkat. Dia meniup api jiwa aneh pemurnian duniawi, Dan api ilahi menghilang. Namun di detik berikutnya, Ekspresi Netergos berubah drastis. Dia langsung menyadari bahwa salah satu lengannya tidak bisa bergerak. Seolah-olah hal itu tidak ada. Terus terang, Lengannya terkendali. Kamu, Apa yang kamu lakukan padaku? Hantu Neter bertanya dengan kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sebagai ahli Saint Transformation, Salah satu lengannya dikendalikan oleh seorang junior. Meski hanya sesaat, Itu sudah cukup membuat Netergos merasa takut. Bagi seorang ahli, Sekejap sama dengan menjulurkan lehernya untuk dipotong oleh musuh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Lord Netergos begitu takut? Tidak mungkin, Aku pasti salah lihat. Mengapa Lord Netergos takut pada junior? Itu benar. Anda pasti salah lihat. Para murid istana hantu Neter berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang mau menerima kebenaran. Namun, Ekspresi ketiga tetua istana hantu Neter dan para overgot menjadi lebih serius. Mereka telah menerima kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Keraguan yang kuat muncul di hati mereka. Mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun, Tetapi ekspresi ketakutan hantu Neter tidak dapat lepas dari pandangan mereka. Feng Wuchen sedikit mencibir. Netergos, Ku bilang terakhir kali adalah kesempatan terakhirmu. Sayangnya, Kamu tidak menghargainya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku, Feng Wuchen, Hanya karena ada seseorang yang mendukungmu. Apa menurutmu aku, Feng Wuchen, Bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu pintar? Aku bertanya padamu apa yang telah kamu lakukan. Hantu Neter meraung dengan marah. Pada saat ini, Dia merasa Feng Wuchen sangat menakutkan. Dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Hanya dewa tertinggi yang mampu mengendalikannya, Seorang ahli transformasi ilahi. Seberapa mengerikankah hal itu? Kamu tidak berhak mengetahuinya. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Iblis Neter tidak perlu ada lagi, Kata Feng Wuchen dingin. Dia seperti dewa perang yang tinggi dan perkasa. Kata-katanya penuh dengan arogansi dan dominasi. Junior bodoh, Kamu mungkin tidak tahu bahaya apa yang kamu hadapi. Tetua pertama berteriak dengan marah. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa dunia suci telah mengirimkan ahli. Membunuhmu dan santong akan sangat mudah. Tetua kedua berteriak dengan marah. Apakah ini yang kamu andalkan? Aku sudah menebaknya, Tapi terus kenapa? Feng Wuchen masih setenang gunung tai. Dia tidak takut. Arogan. Anda tidak dapat disembuhkan. Tetua pertama berteriak dengan marah. Aura pembunuhnya membubung ke langit. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung melayang ke langit. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya. Kekuatannya saja menyebabkan ruang formasi bergetar hebat. Feng Wuchen pasti tidak akan mampu menahan telapak tangan yang begitu menakutkan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Tetua pertama berhenti dengan aneh ketika dia berada beberapa inci dari kepala Feng Wuchen. Tetua pertama tidak bisa bergerak. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, Tetua pertama sudah menebak mengapa Netergos begitu ketakutan. Tubuh tetua pertama sepenuhnya berada di bawah kendali seseorang. Itu bukanlah energi waktu. Dengan alam dewa tertinggi satu bintang milik Feng Wuchen, energi waktu tidak dapat menjebak ahli dewa agung. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Tetua pertama sangat ketakutan. Dia tidak bisa merasakan aura energi sama sekali. Pada saat ini, Netergos tercengang. Semua orang di istana hantu Neter ketakutan. Kekuatan magis macam apa yang bisa mengendalikan tetua pertama? Cara Feng Wuchen kali ini benar-benar mengejutkan istana hantu Neter. Netergos, Kamu telah mengecewakanku. Kamu menyerang kuil naga ilahi dan aku seharusnya tidak membiarkanmu hidup. Namun, aku ingin memberimu kesempatan saat kamu menyerah. Sayang sekali. Bertobatlah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, hantu Neter merasa ngeri saat mengetahui bahwa tangan dan kakinya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Dia perlahan kehilangan kesadaran dan berpikir. 2156. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memanggil ahli manapun dari dunia suci. Feng Wuchen mencibir. Saat Netergos dikendalikan lagi, dia sangat ketakutan. Untungnya ketakutannya hilang. Netergos sepenuhnya berada di bawah kendali Luo Yunyang dan telah kehilangan kesadarannya. Dia ingin mengirim transmisi suara ke Luo Tianran, tapi dia kehilangan kesadaran dalam sekejap mata. Pada saat ini, Netergos dipenuhi dengan penyesalan. Jadi bagaimana jika dia mendapat dukungan Luo Tianran? Jadi bagaimana jika Luo Tianran bisa membunuh Santong? Luo Yunyang tidak akan memberinya kesempatan. Di mata Feng Wuchen, Netergos hanyalah lelucon, seekor semut yang bahkan tidak bisa dilihat di depan umum. Tuan Istana, Sang Tetua Agung terkejut. Kepala Istana sedang dikendalikan. Ini sudah berakhir. Ketua Istana sedang dikendalikan. Lebih tua, panggil dunia suci dengan cepat. Semua orang di Istana Iblis Neter berada dalam keadaan panik. Mereka sadar akan kemungkinan kehancuran, dan mata mereka dipenuhi keputus asaan. Panglima besar berteriak dengan cemas, Tetua Agung, cepat panggil penguasa dunia suci. Memanggil, Feng Wuchen mencibir, apakah menurutmu dia bisa melakukannya? Grand Elder juga sedang dikendalikan, tetapi kesadaran dan pikirannya masih utuh. Selama Feng Wuchen menginginkannya, dia bisa mengubah Grand Elder menjadi Netergos. Panglima besar, cepat bunuh Feng Wuchen. Salah satu ahli realm of forgot berteriak. Itu benar, selama kita membunuh Feng Wuchen, penguasa dan Tetua Agung dunia suci tidak akan bisa dikendalikan. Tetua kedua, Tetua ketiga, cepat bunuh dia. Bunuh Feng Wuchen. Para murid Istana Iblis Neter sangat ketakutan. Jika mereka tidak membunuh Feng Wuchen, mereka pasti akan mati. Bocah busuk, sebaiknya kamu berpikir matang-matang. Jika kamu melepaskan Pak Tua dan Tuan Yuhun, kamu mungkin bisa hidup. Tetua Agung sangat marah. Yang dia inginkan hanyalah menguliti Feng Wuchen hidup-hidup. Feng Wuchen. Karena Anda tahu bahwa kami memiliki pakar dunia suci di belakang kami, sebaiknya Anda bersikap bijaksana. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Istana Iblis Neter hidup-hidup. Wan Kian San berteriak. Bocah busuk. Pak Tua, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat kesalahan. Anda harus tahu bahwa Santong dan Mi Hun hanyalah semut di mata makhluk agung di dunia suci. Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, Lord Neterward mungkin akan mengampuni sisa kuil Dewa Naga. Tetua kedua berteriak dengan marah. Melihat wajah orang-orang ini, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa. Mungkinkah mereka tidak dapat melihat siapa yang berinisiatif sekarang? Penguasa dunia suci yang mana? Dia pikir dia siapa? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina, juga, apakah kalian semua sangat bodoh? Bisakah Anda keluar dari pesona yang dibuat oleh Netergos? Kesalahan diri sendiri. Apa hak Anda untuk mengatakan bahwa saya melakukan kesalahan? Berlutut dan memohon ampun. Apakah Anda memenuhi syarat? Di mataku, kamu tidak layak. Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan. Sombong sekali. Sangat arogan. Juga, kamu seharusnya tidak menggunakan orang-orang di kuil Dewa Naga untuk mengancamku, karena itu pelanggaran berat. Pada akhirnya, wajah Feng Wuchen menjadi sangat dingin. Orang-orang di kuil Dewa Naga adalah skala kebalikan Feng Wuchen, tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Dengan lambayan tangannya, Netergos tiba-tiba menyerang. Apa? Wajah tetua kedua berubah, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Telapak tangan hantu Neter muncul, dan dengan suara keras, tetua kedua berubah menjadi debu, dan jiwanya tersebar. Penatua kedua, semua orang di istana iblis Neter ketakutan, dan mereka gemetar tak terkendali, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat 18. Netergos sepenuhnya berada di bawah kendali Feng Wuchen, dan dia tidak memiliki kesadaran, dan dia hanya mendengarkan perintah Feng Wuchen. Melihat tetua kedua berubah menjadi debu, semua orang di istana iblis Neter ketakutan, dan mereka tidak sabar untuk melarikan diri. Meneguk. Wan Kian San dan yang lainnya sangat ketakutan. Meskipun mereka kuat, di depan Netergos, yang merupakan ahli Sein Transformation Realm, kekuatan mereka bukanlah apa-apa. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ayo, aku akan memberimu kesempatan. Saya ingin melihat siapa yang bisa membunuh saya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan niat membunuh di matanya sangat menakutkan. Netergos berdiri di alun-alun, dan tak seorang pun di istana iblis Neter berani bergerak. Itu adalah ahli tingkat Sein. Penatua kedua adalah Raja Agung Bintang Tujuh, dan bahkan dia tidak dapat memblokir satu serangan telapak tangan pun dari Netergos. Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan istana iblis Neter? Grand Elder meraung, kemarahan di matanya hampir meletus, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Bertarung sampai mati. Hal yang lama, apakah kamu tidak merasa malu mengatakan itu? Anda sepertinya tidak mengerti siapa yang berhak berbicara hari ini. Feng Wuchen mencibir dengan jijik, memandang Grand Elder seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Tidak bisakah Anda melihat bahwa Netergos sepenuhnya berada di bawah kendali Feng Wuchen? Tahukah kamu bahwa Netergos adalah ahli tingkat Sein? Apakah kamu buta? Anda, wajah Grand Elder memerah, dan dia tidak bisa membantah. Membunuh. Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin, dan Netergos, yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya, segera menyerang. Suara mendesing. Netergos berteleportasi dan tiba-tiba muncul di depan Grand Elder, membuatnya sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Tuan Neter. Itu, Grand Elder berbicara dengan ketakutan. Ledakan. Namun, sebelum Tetua Agung selesai berbicara, hantu Neter sudah memukulnya dengan serangan telapak tangan. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan mengubah Grand Elder menjadi abu. Tuan Besar Bintang Delapan telah jatuh. Tetua Agung, orang-orang di Istana Iblis Neter sangat sedih. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, dan mereka pasrah pada nasib. Mereka sudah mulai melakukan perlawanan tanpa terlihat. Tuan, basis budidaya makhluk tua ini sangat kuat. Karena Anda dapat mengendalikannya, mengapa Anda tidak membiarkannya tetap hidup? Long Senjian bertanya dengan bingung. Dengan basis kultivasi saya saat ini, sudah cukup baik bahwa saya dapat mengendalikan Netergos. Saya tidak dapat mengendalikan dua orang pada saat yang sama untuk menghindari masalah. Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Tetua ketiga. Panggil penguasa dunia suci. Cepat. Hanya penguasa dunia suci yang bisa menyelamatkan kita. Aku belum mau mati. Wan Kianshan berkata dengan ketakutan. Aura kematian sangat menakutkannya. Dia tidak memenuhi syarat untuk memanggilku. Feng Wuchen mencibir tanpa ampun. Wus, wus, wus. Boom, boom, boom. Netergos telah memulai pembantaian tanpa ampun. Sosoknya bersinar, dan ledakan terus terdengar. Para ahli istana iblis Neter dibunuh satu demi satu oleh hantu Neter. Tuan Neter, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Melihat hantu Neter mendekatinya, Wan Kianshan sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah dengan pantatnya. Ledakan. Netergos tidak menunjukkan belas kasihan, dan membunuh Wan Kianshan dengan serangan telapak tangan. Dalam sekejap mata, Raja Agung dan Raja Agung istana iblis Neter semuanya terbunuh. Akhirnya, Netergos melintas ke puncak istana. Kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya, dan menghantam istana di bawah. Serangan telapak tangan yang besar dan menakutkan itu menghantam dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Puluhan ribu murid istana iblis Neter semuanya tercengang. Gemuruh. Deng, dengungan. Dengan suara tabrakan yang memekakan telinga, istana itu menjadi abu. Puluhan ribu murid menjadi debu. Ruang formasi bergetar hebat, dan retakan muncul di penghalang kuat. Bahkan Feng Wuchen mau tidak mau merasakan kulit kepalanya mati rasa saat melihat kekuatan yang begitu menakutkan. Istana iblis Neter hancur 2157 Setelah membantai istana iblis Neter, hantu Neter muncul di belakang Feng Wuchen dan aura menakutkannya langsung menghilang. Bagus sekali. Feng Wuchen menyeringai. Tuan, bagaimana kamu mengendalikan benda lama ini? Kilin Armor bertanya dengan bingung. Tuan, apakah api jiwa pemurni dunia benar-benar menakutkan? Kemampuan macam apa itu? Bisakah ahli alam transformasi ilahi mengendalikannya? Long Senjian bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, saya menemukannya baru-baru ini ketika saya sedang berkultivasi. Selain memiliki kekuatan dan suhu yang mengerikan, api jiwa pemurni dunia juga dapat mengendalikan kesadaran seseorang. Ia bahkan dapat mengendalikan kesadaran ahli alam transformasi ilahi karena kekuatan dan kesadaran adalah dua hal yang berbeda. Hanya saja ini menghabiskan banyak api ilahi. Dalam pertempuran terakhir, aku menggunakan terlalu banyak asal benih api, menyebabkan api ilahi menjadi jauh lebih lemah. Feng Wuchen berkata tanpa daya. Jadi begitu. Pantas saja Tuan begitu tenang dan tak kenal takut. Jadi kamu masih punya kartu truf yang menakutkan. Long Shen Jian mengangguk. Dengan ahli alam transformasi ilahi sebagai pengawalmu, Tuan memiliki sumber kekuatan lain. Nian Luan Chi menular. Ketika api jiwa pemurni dunia benar-benar melahap kesadaran hantu Neter, dia benar-benar tidak dapat diselamatkan lagi. Dia benar-benar akan menjadi alat pembunuhku. Namun, dia tetap akan mati pada akhirnya. Ini adalah bagian yang menakutkan dari api jiwa pemurni dunia. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu tentang kehancuran istana iblis Neter. Hantu Neter tidak pernah mengira bahwa memikat Feng Wuchen akan menyebabkan kehancuran istana iblis Neter. Jika dia mengetahuinya, Neter Ghost tidak akan berani memikat Feng Wuchen. Setelah meninggalkan istana iblis Neter, Feng Wuchen memerintahkan hantu Neter pergi ke istana Dewa Naga dan bersembunyi di sana untuk memastikan keamanannya. Feng Wuchen kemudian menceritakan kepada Tian Tu apa yang terjadi. Dengan hancurnya istana iblis Neter, Feng Wuchen memiliki satu musuh yang kurang kuat. Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiao Xiao dan yang lainnya. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Feng Wuchen baru saja menyelesaikan pelatihan tertutupnya. Karena dia tidak punya pekerjaan lain, dia memutuskan untuk pergi ke Beast Spirit Mountain untuk melihatnya. Desir. Tepat pada saat ini, Huang Yun tiba-tiba melintas. Huang Yun. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia terkejut karena Huang Yun tahu di mana dia berada. Tuan Feng, apakah kamu baik-baik saja? Huang Yun buru-buru bertanya. Namun, melihat Feng Wuchen tanpa cedera, dia merasa sangat nyaman. Mengapa kamu di sini? Feng Wuchen tersenyum. Saya mendengar bahwa Tuan Feng akan datang ke Istana Iblis Dunia Bawah, jadi saya datang untuk melihatnya. Melihat Tuan Feng aman, saya merasa lega. Momong-momong, Tuan Feng meminta saya untuk mencari informasi tentang api dewa dan dewa api. Kekuatan kuno. Saya sudah menerima beberapa informasi, kata Huang Yun buru-buru. Oh, mata Feng Wuchen berbinar gembira. Dia bertanya, di mana itu? Aku sudah menemukan empat kekuatan kuno. Mereka berada di tangan kuil jiwa suci, ras dunia bawah, ras roh dewa, dan ras penjaga. Sedangkan untuk Godfire, Lord Soul Destroyer memiliki dua. Api air azure telah diperoleh oleh Tuan Feng. Godfire lainnya ada di tangan Leng Moksi, saya tidak tahu apakah kekuatan lain memilikinya, kata Huang Yun dengan hormat. Feng Wuchen sama sekali tidak terkejut bahwa kekuatan kuno berada di tangan empat kekuatan. Dia sudah mendengarnya dari Netergos. Feng Wuchen sudah menduga bahwa Soul Destroyer memiliki dua Godfire. Leng Moksi bukan seorang alkemis. Untuk apa dia menginginkan Godfire? Feng Wuchen mengerutkan kening. Tidak mudah merebutnya dari Leng Moksi. Leng Moksi mengembangkan teknik atribut api. Seriburo senior memberitahuku hal itu. Dia juga mengatakan bahwa Suanyu memiliki kekuatan kuno, kata Huang Yun. Barang-barang monster tua itu tidak mudah untuk dirampas. Lanjutkan penyelidikan. Beritahu aku jika kamu punya berita. Kata Feng Wuchen. Informasi tersebut hanya mengkonfirmasi siapa yang memiliki kekuatan kuno dan Godfire. Dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, tidak mungkin dia bisa merebutnya. Ya, Huang Yun berkata dengan hormat. Dia memperlakukan Feng Wuchen seperti tuannya. Setelah Huang Yun pergi, Feng Wuchen menghela nafas. Bagaimana kekuatan kuno dan api dewa bisa diperoleh dengan begitu mudah? Empat jam kemudian, Feng Wuchen kembali ke dunia dewa utama dari dunia nether. Dia telah tiba di Istana Ilahi Bayangan Mistik. Kepala Guru. Feng Wuchen baru saja tiba di kaki Istana Ilahi Bayangan Mistik ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Feng Wuchen berbalik dan berkata dengan heran, Jan Dayun, mengapa Anda berada di sini alih-alih berkultifasi di Kediaman Dewa? Jan Dayun adalah salah satu murid alkemis Feng Wuchen di Kediaman Dewa. Wow, itu benar-benar Kepala Guru. Itu hebat. Saya pikir saya salah. Kepala Guru, keluarga Yun berada di Provinsi Ki. Saya telah maju kerana alkemis tingkat Kaisar Dewa dan secara khusus mengajukan permohonan cuti dari master tempat tinggal. Besok adalah hari ulang tahun kakekku. Jan Dayun tersenyum penuh semangat. Dia memandang Feng Wuchen dengan kagum. Dalam hati Jan Dayun, Feng Wuchen tidak terkalahkan. Dia adalah pahlawan hebat di hatinya. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Kepala Guru, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah teman saya Zhou Xin Xin, murid langsung dari Tetua Agung Istana Awan Abadi di Provinsi Ki. Jan Dayun memperkenalkan. Halo, Feng Wuchen tersenyum sopan. Halo, Kepala Guru. Zhou Xin Xin sedikit mengangguk. Dia sedikit kedinginan. Saat dia menilai Feng Wuchen, sedikit rasa jijik melintas di mata indahnya. Zhou Xin Xin tidak dapat melihat kedalaman kultifasi Feng Wuchen. Namun, ketika dia melihat pakaian biasa Feng Wuchen, dia menyimpulkan bahwa Feng Wuchen hanyalah seorang instruktur di kediaman dewa. Dia tidak memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jan Dayun adalah gadis yang konyol. Dia tidak takut mempermalukan keluarga Yun karena jatuh cinta pada pria seperti ini. Pria manapun dijalan lebih baik daripada Feng Wuchen. Zhou Xin Xin meremehkan Feng Wuchen. Setelah menyapanya, dia bahkan tidak memandangnya. Zhou Xin Xin telah memutuskan bahwa dia harus menemukan cara untuk menjauhkan Jan Dayun dari Feng Wuchen. Keluarga Yun sangat berkuasa di Provinsi Ki. Kekuatan mereka berada di urutan kedua setelah keluarga Ye dan Istana Bayangan Gelap. Jan Dayun adalah putri keluarga Yun. Jika dia tidak memiliki latar belakang tertentu, dia tidak akan bisa memasuki kediaman dewa. Kepala Guru, besok ulang tahun kakekku. Jarang sekali kamu berada di Provinsi Ki. Kamu harus datang ke keluarga Yun besok. Kakekku selalu ingin bertemu denganmu. Jan Dayun berkata dengan penuh semangat. Oke, Feng Wuchen setuju tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, itu adalah undangan muridnya. Dia tidak bisa menolaknya. Jan Dayun, jika Tuan Muda Ye mengetahui hal ini, konsekuensinya akan mengerikan. Saya khawatir Anda, Guru Kepala, harus mematahkan tangan dan kaki Anda. Anda juga harus tahu betapa menakutkannya kekuatan dibalik yang Tuan Ye adalah. Zhou Xin Xin mengejek. Kekuatan keluarga Ye memang menakutkan. Mereka tidak lebih lemah dari Istana Bayangan Gelap. Sebagai salah satu dari empat wanita cantik di Provinsi Ki, Jan Dayun memiliki banyak pelamar. Namun, tidak ada yang berani mengejarnya. Ini karena Tuan Muda Keluarga Ye sedang mengejar Jan Dayun. Feng Wuchen melirik Zhou Xin Xin dan tidak peduli. Huff. Dia tidak akan berani. Jan Dayun sangat percaya diri. Dia tahu betul orang seperti apa Feng Wuchen itu. Keluarga kecil Ye tidak memiliki kualifikasi untuk menyinggung Feng Wuchen. 2.158 Setelah Feng Wuchen mengingatkannya untuk bekerja keras dalam kultivasinya, Jan Dayun ditarik oleh Zhou Xin Xin meskipun dianggan. Jan Dayun, apakah kamu tidak takut menyinggung Tuan Muda Ye? Zhou Xin Xin berkata dengan marah, sepertinya khawatir dia akan terseret ke bawah. Baiklah, Xin Xin. Kamu tahu kalau aku tidak menyukai Ye Tianfan, kata Jan Dayun tanpa daya. Jan Dayun, aku tidak ingin mengkritikmu, tapi kamu tahu betapa kuatnya keluarga Ye di Provinsi Ki. Itu sudah cukup untuk setara dengan Istana Bayangan Mistik. Siapakah kepala gurumu itu? Bisakah dia dibandingkan dengan Tuan Muda Ye? Paling-paling dia adalah guru tempat tinggal ilahi. Dia tidak layak untukmu, kata Zhou Xin Xin terus terang, memandang rendah Feng Wuchen dari lubuk hatinya. Jan Dayun menggelengkan kepalanya tak berdaya karena dia mengetahui identitas Feng Wuchen. Status menakutkan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diarai, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami Zhou Xin Xin. Jan Dayun tidak mau menjelaskan. Jan Dayun, keluarga Yun bukanlah apa-apa di mata keluarga Ye. Jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan sebaik ini, kamu akan menyesalinya di kemudian hari. Jika aku punya kesempatan, aku pasti sudah memanfaatkannya sejak lama. Titik-petik dua, Zhou Xin Xin menggelengkan kepalanya diam-diam. Menurutnya, Jan Dayun sedang mendekati kematian. Apa yang Zhou Xin Xin tidak ketahui adalah karena sikapnya hari ini, dia telah melewatkan kesempatan bagi keluarga Zhou untuk bangkit. Istana Bayangan Mistik Ketika Feng Wuchen tiba di gerbang gunung, dua murid segera naik untuk menyambutnya dengan hormat. Selamat datang, Tuan Feng. Tuan Istana, sesepuh, Tuan Feng ada di sini. Seorang murid di istana berteriak dengan semangat. Dalam sekejap, ketua istana dan eselon atas istana bayangan mistik keluar untuk menyambut Feng Wuchen dengan hormat. Selamat datang, Tuan Feng. Kepala istana Zhao Xuanying dan para eselon atas membungku hormat. Seluruh istana bayangan mistik keluar untuk menyambutnya. Jika Zhou Xin Xin melihat pemandangan seperti itu, rahangnya pasti akan ternganga. Feng Wuchen sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Dia sudah melihatnya berkali-kali, jadi tidak ada perubahan apapun pada ekspresinya. Tuan Feng, kenapa kamu tidak datang dari formasi teleportasi? Seorang penatua bertanya dengan kaget. Feng Wuchen berkata dengan tenang, saya baru saja datang dari Neter Sol Realem. Tuan Istana Zhao, apakah terjadi sesuatu pada penduduk Kuil Dewa Naga? Feng Wuchen bertanya dengan tenang. Zhao Xuanying berkata dengan hormat, Tuan Feng, orang-orang di Kuil Dewa Naga telah sangat sukses di Gunung Roh Binatang. Hanya saja Yang Mulia Ye Jianying sangat ketat terhadap mereka, dan mereka berjalan di ambang kematian setiap hari. Feng Wuchen mengangguk. Dengan pengawasan Ye Jianying, Feng Wuchen sangat yakin. Tuan Feng, belum lama ini, ras penjaga jiwa mengirim orang ke Gunung Roh Binatang untuk mencari Nona Xiao Xiao. Namun, mereka dibunuh oleh Nona Xiao Xiao dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Kaisar Dewa lain datang, tetapi dia tidak dapat menemukan Nona Xiao Xiao dan yang lainnya. Dia pergi setelah beberapa hari. Zhao Xuanying melaporkan dengan hormat. Perlombaan penjaga roh. Cahaya dingin melintas di mata Feng Wuchen. Niat membunuh dingin yang menggigit langsung meletus, dan aura menghina menyebar, menyebabkan Zhao Xuanying dan yang lainnya gemetar ketakutan. Niat membunuh yang mengerikan dan aura menghina hanya bisa dirasakan dari Great Over Gods. Mereka benar-benar berani menyerang Xiao Xiao lagi. Mereka benar-benar tidak akan menyerah sampai mereka melihat peti mati itu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ia menduga ras penjaga roh hanya berani menyerang lagi karena mendapat dukungan ahli dari dunia suci. Tuan, mengapa kita tidak meminta Netergos untuk menghancurkan mereka? Long Shen Jian bertanya secara diam-diam. Tidak usah terburu-buru. Ras penjaga roh telah menghilang belum lama ini, dan sekarang mereka telah muncul kembali. Terlebih lagi, mereka datang untuk mencari Xiao Xiao. Entah Bai Yunqi telah menjadi seorang suci, atau seorang ahli dari dunia suci ingin mencelakainya. Xiao Xiao, mata Feng Wuchen menjadi semakin dingin. Meskipun dia sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Tuan Feng, apakah Anda ingin pergi ke gunung roh binatang untuk melihatnya? Saya tahu di mana nona Xiao Xiao dan yang lainnya berada. Zhao Suanying buru-buru berkata. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Jika kaisar dewa dari ras penjaga roh tidak dapat menemukan mereka, itu berarti mereka sedang mengasingkan diri. Tidak perlu terburu-buru. Namun, kita harus mengawasi mereka secara diam-diam. Ras penjaga roh tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Jangan khawatir, Tuan Feng. Ketiga tetua dan saya secara pribadi akan mengawasi mereka. Zhao Suanying berkata dengan hormat. Dia tidak berani mengendur sama sekali. Zhao Suanying segera mengatur agar orang-orang memesan restoran terbaik di kota terdekat. Kota bayangan yang mendalam adalah salah satu kekuatan di bawah istana ilahi bayangan yang mendalam. Tuan Feng, istana-istana bayangan ilahi yang mendalam sebenarnya lumayan. Jika Anda mau, Anda bisa mengosongkan seluruh istana kapan saja. Seorang murid berkata dengan hormat. Bawalah mutiara ilahi yang menantang surga ini kembali ke istana Lord Zhao. Ambil satu untuk dirimu sendiri. Feng Wuchen mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada muridnya. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Murid itu sangat gembira. Ia berkata, Tuan Feng, Tuan Istana telah memberikan perintah. Tuan Kota dan yang lainnya akan segera datang. Ayo kembali. Feng Wuchen menganggup dan langsung masuk ke restoran. Pemilik penginapan itu buru-buru menyapanya dengan hormat, tidak berani lalai. Dia sepenuhnya memperlakukan Feng Wuchen seperti kakeknya sendiri. Jelas sekali, Zhao Suanying telah memberitahunya untuk tidak memprovokasi Feng Wuchen. Di luar restoran, seorang pemuda yang tampak seperti Tuan Muda berkata dengan tidak setuju, saya baru saja mendengar dari ayah saya bahwa sosok yang sangat menakutkan telah tiba di Provinsi Ki. Dia menyuruh saya untuk bersikap baik selama beberapa hari ke depan. Ayahku juga mengatakan bahwa dia akan menghadiri pesta ulang tahun Patriarkiun. Dia juga menyuruhku melakukan apa saja untuk bisa dekat dengannya dan menyetujui semua permintaannya. Seorang wanita muda mengangguk semua permintaannya. Pria muda itu memandang wanita muda itu dengan kaget. Wanita muda itu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Jelas sekali, dia tidak berani menyinggung perasaan pemuda itu. Setelah berhenti sejenak, wanita muda itu berkata, Tuan Muda Ye, hari ini adalah pesta ulang tahun Patriarkiun. Saya menghabiskan banyak upaya untuk membantu Anda mengundang Janda Yun. Jika Anda tidak bekerja lebih keras, dia akan direnggut. Terlebih lagi, dia hanya punya waktu satu jam. He he, jangan khawatir. Karena kamu membantuku hari ini, kamu pasti mendapat manfaat. Dia hanya seorang guru belaka. Kemampuan apa yang dia miliki untuk bersaing denganku. Biarpun aku membunuhnya, kediaman dewa tidak akan berani melakukan apapun padaku. Kalau soal bakat, saya tidak kalah dengan murid-murid kediaman dewa. Pemuda yang dipanggil Tuan Muda Ye berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata Tuan Muda Ye, wanita muda itu diam-diam merasa senang. Tuan Muda Ye pasti akan mendapatkan keindahan kali ini. Tuan Muda Ye tampan dan percaya diri. Dia juga jenius nomor satu di Provinsi Ki. Bahkan Tuan Muda dari Istana Bayangan Mistik tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimana bisa seorang guru dibandingkan dengan Tuan Muda Ye? Dia tidak memiliki kualifikasi. Selamat kepada Tuan Muda Ye dulu. Tuan Muda lainnya mengikuti dan menyanjungnya. Namun, Tuan Muda Ye sangat menikmatinya. Keduanya tidak lain adalah Tuan Muda Keluarga Ye, Ye Tianfan, dan Nona Muda Keluarga Zhou, Zhou Xin Xin. Ye Tianfan meminta bantuan Zhou Xin Xin untuk mengundang Janda Yun keluar di restoran bayangan surgawi ini. Namun, ketika mereka sampai di pintu masuk restoran, mereka menyadari bahwa restoran itu sangat sepi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Biasanya penuh. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya. Yang tua, sampaikan pesanannya. Tuan Muda Ye telah memesan seluruh restoran bayangan surgawi hari ini. Dia ingin mentraktir orang yang sangat penting untuk makan. Usir semua orang. Seorang Tuan Muda berteriak dengan arogan. Orang lain yang dia maksud adalah Feng Wu Chen. 2159 Tuan Muda Ye Yang tua adalah penjaga toko menara bayangan surgawi. Ketika dia mendengar kata, Tuan Muda Ye, wajah lamanya sedikit berubah, dan ketakutan melintas di matanya. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata Zhao Suanying dan memandang Feng Wu Chen, penjaga toko yang dengan cepat berkata, Tuan Muda, saya benar-benar minta maaf. Seluruh restoran telah dipesan oleh orang lain hari ini. Tolong. Sebelum penjaga toko yang selesai, Tuan Muda lainnya berteriak dengan marah. Yang tua, buka mata anjingmu dan lihat. Ini adalah Tuan Muda keluarga Ye. Aku tidak peduli siapa yang memesannya. Suruh dia pergi. Kau dengar aku. Tuan Muda lainnya berkata dengan arogan seolah tidak peduli siapa yang datang. Tapi, penjaga toko yang berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi adalah penguasa istana dari Istana Ilahi Bayangan Gelap, dan di sisi lain adalah Tuan Muda keluarga Ye. Dia tidak mampu menyinggung kedua belah pihak. Meskipun kota bayangan yang mendalam adalah salah satu kekuatan di bawah Istana Surgawi Bayangan yang mendalam, keluarga Ye, keluarga Zhou, keluarga Yun, dan klan keluarga besar lainnya berlokasi di kota bayangan yang mendalam. Kekuatan mereka cukup untuk bersaing dengan Istana Surgawi Bayangan yang mendalam. Yang tua, apa maksudmu? Perhatikan status anda. Tidak bisakah kamu melihat Tuan Muda Ye ada di sini? Cepat enyahlah. Tuan Muda lainnya berteriak dengan marah, sangat arogan. Penjaga toko yang berada dalam posisi yang sulit. Dia memandang Feng Wuchen yang sedang makan dan minum di restoran. Dia sama sekali tidak memiliki aura keluarga bergensi. Sebaliknya, dia tampak seperti orang desa yang baru saja keluar dari pegunungan. Kemudian, dia melihat ke arah Tuan Muda Ye dan yang lainnya. Siapa di antara mereka yang tidak berbakat? Siapa di antara mereka yang tidak berstatus? Sebagai perbandingan, penjaga toko yang memandang rendah Feng Wuchen dan menghela nafas dalam hatinya. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Ye Tianfan dan yang lainnya seribu kali lebih menonjol daripada Feng Wuchen. Bagaimana Feng Wuchen yang malang bisa dibandingkan dengan Tuan Muda? Jelas sangat bodoh menyinggung Tuan Muda Ye dan yang lainnya karena seseorang yang tidak ada hubungannya. Adapun Zhao Suanying, penjaga toko yang bisa saja menyalahkan Ye Tianfan dan yang lainnya. Yang tua, apakah kata-kataku tidak ada gunanya? Wajah Ye Tianfan sangat dingin, dan kata-katanya membawa sedikit niat membunuh yang dingin. Penjaga toko yang sangat ketakutan hingga dia gemetar. Tuan Muda Ye, Tuan Muda, lewat sini, penjaga toko yang menyapa mereka dengan hormat. Huff, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, mayatmu pasti sudah menjadi dingin, kata seorang Tuan Muda dengan arogan. Namun, perkataannya tidak salah sama sekali. Konsekuensi dari menyinggung Ye Tianfan sangat parah. Jika dia membela Ye Tianfan sekarang, dia tidak hanya akan bisa menyenangkan Ye Tianfan, tetapi Ye Tianfan juga akan mendukungnya jika terjadi sesuatu. Mengapa tidak? Penjaga toko yang, apakah kamu tidak memesan restorannya? Apa artinya ini? Melihat seseorang masuk, Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh bahkan tanpa memandangnya. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak mendengar suara Tuan Muda yang sombong? Feng Wuchen, sebelum penjaga toko yang dapat berbicara, suara terkejut Zhou Xin Xin terdengar. Zhou Xin Xin, sekilas Feng Wuchen mengenali Zhou Xin Xin, tetapi karena dia adalah teman janda Yun, Feng Wuchen tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya. Feng Wuchen tidak punya waktu untuk menyanyiakan semut. Xin Xin, kalian saling kenal. Ye Tianfan dan yang lainnya memandang Zhou Xin Xin dengan kaget. Zhou Xin Xin mengerutkan bibirnya dan sedikit rasa jijik muncul di matanya yang indah. Tuan Muda Ye, dia adalah orang yang saya bicarakan, instruktur tempat tinggal spiritual yang ingin mencuri wanita Anda. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Ye Tianfan langsung tertarik saat mendengar ini. Dia berjalan sambil tersenyum dan duduk tanpa ragu-ragu. Instruktur tempat tinggal spiritual, saya Ye Tianfan, tunangan jiner. Ye Tianfan langsung ke pokok permasalahan dan berkata dengan nada mendominasi. Saat dia berbicara, dia menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya seolah-olah dia adalah bosnya. Apakah aku mengizinkanmu duduk? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen sama sekali tidak tertarik pada Tuan Muda yang sombong ini. Nak, menurutku kamu bosan hidup. Tahukah kamu siapa yang duduk di depanmu? Seorang Tuan Muda berkata dengan dingin, memancarkan aura pembunuh yang dingin. Tidak tertarik. Enyahlah, kata Feng Wuchen dingin. Melihat betapa sombongnya Feng Wuchen, rasa jijik di mata Zhou Xin Xin semakin meningkat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Enyahlah, mari kita lihat siapa yang akan enyahlah nanti. Jika Anda tidak enyahlah, Anda pengecut. Seorang Tuan Muda menyombongkan diri. Ye Tianfan tidak peduli. Dia mengetukkan jarinya ke meja dan tertawa. Aku dengar kamu mencoba merayu tunanganku. Ye Tianfan siap memberi pelajaran pada Feng Wuchen. Jika kamu berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, mungkin belum terlambat, kata Feng Wuchen dengan tenang. Apa? Apa katamu? Anda ingin Tuan Muda Ye meminta maaf? Haha. Tuan Muda terhibur dengan kebodohan Feng Wuchen. Arogan, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada saya seperti ini. Kamu yang pertama. Senyuman di wajah Ye Tianfan menghilang dan digantikan oleh rasa dingin. Manager yang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Dia tidak tahu siapa yang dia hadapi. Zhao Suanying sebenarnya memesan seluruh restoran untuk orang seperti itu. Manager yang mengira Zhao Suanying gila. Biarkan aku mengembalikan kata-kata yang sama kepadamu. Feng Wuchen mencibir pada Ye Tianfan. Feng Wuchen. Kesombongan Anda seharusnya ada batasnya, bukan? Apa hak Anda untuk berbicara dengan Tuan Muda Ye dengan sikap seperti itu? Apakah itu identitas Anda atau kekuatan Anda? Anda hanyalah seorang guru di Istana Dewa. Kekuatan apa yang bisa Anda miliki di usia Anda? Zhao Xin Xin akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak tahan dengan sikap arogan Feng Wuchen ketika dia tidak memiliki kekuatan apapun. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Feng Wuchen memandang Zhao Xin Xin dengan dingin. Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganku? Janda Yun dan saya berteman. Kamu bisa membodohinya dengan kata-katamu yang berbunga-bunga. Tapi kamu tidak bisa membodohiku. Jika bukan karena Janda Yun, aku bahkan tidak akan berbicara denganmu. Aku merasa jijik hanya dengan melihatmu. Pikirkan tentang identitasmu. Lihatlah identitas Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye adalah jenius nomor satu di seluruh provinsi Ki dan sudah menjadi kaisar dewa bintang tiga. Bagaimana denganmu? Apa perbedaan antara Anda dan orang biasa? Kamu hanya akan menyakiti Janda Yun. Tuan Muda Ye bisa memberikan hal yang lebih baik kepada Janda Yun, tapi Anda tidak bisa. Belum lagi Tuan Muda Ye, bahkan Tuan Muda Liu seribu kali lebih kuat dari Anda. Zhao Xin Xin sama sekali tidak sopan. Dia tidak meninggalkan muka apapun untuk Feng Wuchen dan mengkritiknya sampai dia tidak berharga. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Feng Wuchen mencibir. Ketika Feng Wuchen mengatakan itu, wajah Ye Tianfan dan Tuan Muda lainnya langsung berubah menjadi menyeramkan. Mereka seperti binatang buas yang ingin memakan manusia. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh restoran. Bahkan para penggarap di jalanan luar pun ketakutan dan melarikan diri. Manager yang menghela nafas dalam hati. Anak muda memang terlalu sombong. Mereka tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Dia meremehkan Feng Wuchen lagi. Feng Wuchen. Anda sangat bodoh sehingga Anda tidak dapat disembuhkan. Awalnya, saya bisa memohon kepada Tuan Muda Ye karena Anda adalah guru Jandayun. Tapi kata-katamu benar-benar menyinggung Tuan Muda Ye. Hari ini, meskipun Jandayun datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Zhou Xin Xin sangat marah atas kebodohan dan kesombongan Feng Wuchen. Bocah nakal, tahukah kamu konsekuensi menghina bos kita, Tuan Muda Ye? Seorang Tuan Muda berkata dengan dingin. Aura Kaisar Dewa Bintang Tujuh telah menyebar. 2.160 Kenapa kamu tidak memberitahuku? Feng Wuchen memandang Tuan Muda itu dengan penuh minat. Tidak ada perubahan pada ekspresinya, tapi senyuman Feng Wuchen membuat hati seseorang bergetar. Seolah-olah seekor harimau ganas sedang tersenyum padamu. Itu membuat heboh. Itulah yang dirasakan Tuan Muda saat ini. Namun, menghilang dalam sekejap karena ini adalah Provinsi Qi. Sangat baik, aku akan memberitahumu sekarang, betapa hebatnya Ho. Tuan Muda Liu berjalan mendekat dengan ekspresi galak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tertegun. Memukul. Sebuah tangan menamparkan wajah Tuan Muda Liu dengan kecepatan kilat. Tuan Muda Liu memuntahkan seteguk darah dan beberapa gigi tanggal. Dia terbang sejauh 7 hingga 8 meter dan menjatuhkan beberapa meja. Ye Tianfan, Zhou Xin Xin, dan Tuan Muda lainnya tercengang, tetapi mereka segera pulih. Bukan saja mereka tidak takut, tetapi mereka bahkan lebih menghina. Mereka memandangnya seolah dia idiot. Bodoh. Sangat bodoh. Zhou Xin Xin sangat marah sehingga dia tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan Feng Wu Chen. Mendesah. Penjaga toko yang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahan lagi. Apakah kamu yakin kamu adalah guru dari kediaman ilahi? Ye Tianfan bertanya dengan heran. Ye Tianfan tidak terkejut karena menurutnya Feng Wu Chen kuat, tetapi karena dia tidak menggunakan otaknya sebagai guru. Jika kamu tidak buta dan tuli, akulah yang buta, jawab Feng Wu Chen santai. Huh, bos, kamu juga melihatnya. Bagaimana orang bodoh seperti itu bisa menjadi guru dari kediaman ilahi? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan para tua itu. Salah satu Tuan Muda menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia membantu Tuan Muda Liu berdiri. Tuan Muda Liu yang terluka tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Feng Wu Chen. Oh Feng Wu Chen, saya akui bahwa Anda lebih kuat dari saya, tetapi Anda tampaknya tidak memahami situasinya. Ini adalah Provinsi Qi. Ketika Tuan Muda Liu mengatakan Provinsi Qi, dia jelas menekankannya. Ini adalah pengingat bagi Feng Wu Chen. Ya, ini adalah Provinsi Qi, wilayah Istana Bayangan Misterius, keluarga Ye, dan keluarga besar lainnya. Feng Wu Chen melukai Tuan Muda Liu di tempat ini. Ini bukan lagi masalah sepele, ini masalah menginjak-injak martabat klan. Oh, jawab Feng Wu Chen. Ini, oh, membingungkan Ye Tianfan dan yang lainnya. Apakah dia benar-benar bodoh atau hanya pura-pura bodoh? Feng Wu Chen, karena kebodohan dan ketidaktahuanmu, izinkan aku memberitahumu. Meskipun kota bayangan yang mendalam adalah salah satu kekuatan di bawah Istana Bayangan yang mendalam, itu hanyalah penguasa kota. Tujuh keluarga besar dari kota bayangan yang mendalam mengikuti pimpinan klan Ye. Bahkan Istana Bayangan yang mendalam harus mewaspadai mereka. Hari ini, kamu melukai Tuan Muda Liu. Apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkan Provinsi Qi hidup-hidup? Bahkan jika kamu adalah seorang guru dari Istana Ilahi, Istana Ilahi mungkin tidak akan bermusuhan dengan Istana Ilahi Bayangan Gelap dan klan Ye karena kamu tidak memenuhi syarat. Sekarang kamu tahu betapa bodohnya kamu. Sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Meskipun keluarga Yun kuat, mereka pasti tidak akan bermusuhan dengan keluarga Liu karena kamu. Kata-kata Zhou Xin Xin nyaring dan kuat, memberikan perasaan yang tak terbantahkan. Zhou Xin Xin, apakah kamu begitu mengenalku? Feng Wu Chen bertanya sambil memandang Zhou Xin Xin dengan penuh minat. Tidak perlu. Kamu tidak memenuhi syarat. Wajah Zhou Xin Xin dipenuhi rasa jijik. Saat ini, dia bahkan merasa seorang pengemis seratus kali lebih baik daripada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan mengabaikan Zhou Xin Xin. Dengan status Feng Wu Chen saat ini, dia tidak perlu terlalu perhitungan dengan seekor semut. Lebih jauh lagi, dia tidak mau kalkulatif. Bagaimanapun juga, dia adalah teman janda Yun. Jika Zhou Xin Xin mengetahui identitas Feng Wu Chen, dia mungkin akan sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Bocah nakal, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah sekarang. Hari ini, bos mentraktir janda Yun makan, jadi kami akan melepaskanmu sekarang. Salah satu Tuan Muda berkata dengan dingin. Jika bukan karena Ye Tianfan yang mentraktir janda Yun makan, dia akan menjadi orang pertama yang menyerang Feng Wu Chen. Akulah yang memesan restoran itu. Kalianlah yang pergi, kan? Feng Wu Chen berkata tidak setuju. Feng Wu Chen, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Di Provinsi Qi, Tuan Muda Ye yang mengambil keputusan akhir. Tuan Muda Liu menahan keinginan untuk mencabik-cabik Feng Wu Chen dan berkata dengan gigi terkatuk. Di tempat saya, dia tidak memiliki keputusan akhir. Feng Wu Chen tersenyum dingin. Bagus. Sangat bagus. Kepala Instruktur Istana Ilahi, kan? Mari kita lihat apakah kamu bisa kembali hidup-hidup. Ye Tianfan benar-benar marah. Aura mengerikan Kaisar Dewa Bintang Tiga meledak. Zhou Xin Xin dan Tuan Muda Liu keduanya mengungkapkan ekspresi sedih. Namun, Feng Wu Chen duduk di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ye Tianfan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mungkinkah anak ini juga berada di alam Kaisar Dewa? Namun sekali lagi, tidaklah benar jika Kepala Instruktur Istana Ilahi tidak memiliki kemampuan tertentu. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil tindakan. Jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Feng Wu Chen tersenyum dingin. Tidak akan mampu menanggung akibatnya. Ye Tianfan tersenyum. Ye Tianfan, apa yang kamu inginkan dariku? Katakan padaku secepatnya. Hari ini adalah hari ulang tahun kakekku. Aku tidak punya waktu. Saat itu, suara cemas Jandayun terdengar dari luar restoran. Jelas sekali dia sedang terburu-buru. Ini karena temannya, Zhou Xin Xin. Terlihat bahwa Jandayun benar-benar memperlakukan Zhou Xin Xin sebagai saudara perempuan. Namun, Jandayun tidak tahu bahwa Zhou Xin Xin hanya ingin memanfaatkannya untuk meningkatkan status keluarga Zhou. Kepala instruktur, Jandayun melihat Feng Wu Chen saat dia memasuki restoran. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, ketika dia melihat Ye Tianfan dan yang lainnya ada di sini, wajah Jandayun menjadi dingin. Ye Tianfan, apa maksudnya ini? Jandayun bertanya dengan dingin. Dia tahu bahwa Ye Tianfan dan yang lainnya ingin berurusan dengan Feng Wu Chen. Jandayun, kami tidak bermaksud apa-apa. Kami kebetulan bertemu satu sama lain. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada yang tua. Selain itu, instrukturnu bahkan melukai Tuan Mudaliu. Ye Tianfan buru-buru berkata. Apa, ini? Jandayun memandang Tuan Mudaliu dengan tidak percaya. Kemudian, dia memandang Feng Wu Chen. Huff, Anda hanya memintanya. Wajah Jandayun kembali menjadi dingin. Dia sangat mengenal Feng Wu Chen. Dia juga mengenal Ye Tianfan dan yang lainnya dengan sangat baik. Tidak perlu bertanya karena Jandayun bisa mengambil kesimpulan sendiri. Kepala instruktur, karena Anda di sini, ikuti saya kembali. Jandayun buru-buru datang ke sisi Feng Wu Chen. Dia menarik Feng Wu Chen dan berbicara dengan genit. Baiklah, Feng Wu Chen berdiri perlahan dan mengikuti Jandayun keluar dari restoran. Xin Xin, kamu benar-benar mengecewakanku. Seharusnya kamu tidak menghina guruku dengan mereka. Melihat kita berteman, aku akan memohon kepada guruku untuk melepaskanmu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi temanku. Suara dingin Jandayun terdengar dari luar restoran. Jandayun, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak peduli padamu sebagai teman. Jandayun, izinkan saya memberi tahu Anda. Feng Wu Chen menyinggung Tuan Muda Ye dan melukai Tuan Muda Liu. Dia bisa melupakan meninggalkan provinsi ki hidup-hidup. Zhou Xin Xin sangat marah hingga dia berteriak seperti orang yang cerewet. Saya harap Anda tidak menyesali ini. Suara dingin Jandayun terdengar. Kaulah yang akan menyesali ini. Itu kamu. Zhou Xin Xin berteriak. Wajah Ye Tianfan sangat ganas. Dia mengepalkan tangannya dan matanya merah. Siapapun bisa melihat betapa marahnya Ye Tianfan. Ayo pergi ke keluarga Yun. Ye Tianfan berkata dengan muram. He Tianfan berkata dengan muram.